Intro Setelah Seksi 1 Ruas Indrapura 50 telah diresmikan, saatnya kini Ruas Indrapura Kisaran telah menyelesaikan Seksi 2 sepanjang 32 km yang menyambungkan Kota 50 dengan Kota Kisaran. Intro Sebelum dioperasikan, jalan tol harus melewati satu tahapan uji laik fungsi untuk memastikan semua spesifikasi teknis persyaratan dan perlengkapan jalan yang ada di luas jalan tol sesuai dengan standar manajemen dan keselamatan lalu lintas. Sehingga nantinya saat dioperasikan, pengguna jalan terjamin keselamatan dan kenyamanannya dalam berkendara melewati jalan tol ini. Laksanaan tim evaluasi laik fungsi jalan tol terbagi menjadi 3 tim. Tim 1, terdiri dari Direktora Jenderal Perhubungan Darat, Korlantas Polri, Kitjen Bina Marga, dan Badan Pengatur Jalan Tol. Tim ini bertugas untuk memeriksa rambu, marka jalan, analisis dampak lalu lintas, simpak sepidang, dan mengutamakan aspek keselamatan dari jalan tol. Dalam pelaksanaan laik fungsi ini, beberapa aspek yang kami lakukan, pemeriksaannya, pertama terkait dengan perlengkapan jalan. Artinya, dari sisi keselamatan, ruas jalan tol ini telah memenuhi unsur teknis, baik itu dari aspek spesifikasi teknisnya, kemudian juga terkait dengan penempatan pemasangan penangkapan jalan. Kami dari Korlantas Polri telah memeriksa sarana-persarana jalan tol, diantaranya rambu, marka, gadril, dan pengaman tol yang lainnya, agar terjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Tim 2, terdiri dari Direkturat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, Balai dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Tim ini bertugas untuk memeriksa jalan dan prasarana jembatan, fisik jalan jembatan, saluran bangunan pelengkap, imbunan, pagar, dan perlengkapan jalan lainnya. Dalam layar fungsi ini, kami mengutamakan memperiksa terhadap sarana dan prasarana jalan tol, yaitu terkait dengan konstruksi, terutama terkait dengan pekerasan jalannya, kemudian bangunan pelengkap seperti gadril, drenase, maupun jembatan-jembatannya kami periksa. Dan dalam kesempatan ini, secara umum, perkerasan jalan maupun gadril sudah bagus, cuma sedikit perlu perbaikan itu terkait dalam interceng, interceng kisaran, itu ada perbaikan sedikit, mudah-mudahan nanti dari berapa lama itu bisa diperbaiki. Secara umum sudah bagus kok. Tim tiga, terdiri dari Direkturat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol. Tim ini berkaitan dengan operasional, administrasi dokumen yang dilakukan sesuai dengan gambar yang telah terbangun, perjanjian jaminan, dan kesiapan dokumen pengadaan tanah. Termasuk pemeriksaan terhadap SOP pengoperasian jalan tol, pemeriksaan alat-alat transaksi gerbang tol, gardu tol, dan kendaraan operasional yang dibutuhkan selama pengoperasian jalan tol. Kami dari sub-tim tiga, khususnya pengadaan tanah, diantaranya mengecek terkait dokumen pertanahan, apakah sudah dilakukan sertifikasi dan sudah dilakukan penyerahan tanah bebas kepada BUJT-nya PT AK. Oke, hari ini sub-tim tiga, kita sudah melakukan pengecekan terhadap ketersediaan peralatan yang untuk pendukung dalam proses operasional jalan tol, seperti peralatan keselamatan, peralatan informasi, dan peralatan komunikasi, kemudian juga kelengkapan-kelengkapan keselamatan yang ada di ruas tol ini. Dan kita juga melakukan pengecekan pada sistem transaksi pembayaran tol, seperti kita juga mengecek tapping pada kartu dan juga kebutuhan lainnya di dalam gerbang tol tersebut. Setelah diselesaikannya seksi dua ini, maka jalan tol 50 kisaran akan siap dioperasikan sebagai bagian dari rangkaian jalan tol Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat, dan Indrapura sampai kisaran. Semoga jalan tol ini segera dioperasionalkan dan dapat bermanfaat bagi warga Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Asahan dan Batubara. Tetap masyarakat kami harapkan mematuhi rambu-rambu-rambu lintas sehingga terjaminnya keselamatan. Tidak ada nyawa yang hilang sia-sia karena eforia di jalan tol ini. Demikian pesan kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kedepannya jalan tol Indrapura Kisaran ini bisa tersambung ke Rantau Prapat maupun ke Dumai ya supaya pengguna jalan bisa dari Medan langsung ke Jakarta itu melewati jalan tol Indrapura Kisaran. Dan juga kedepannya mudah-mudahan kawasan di sekitar jalan tol Indrapura Kisaran ini bisa terdampak ekonominya lebih baik. Tentunya harapan kita bersama ruas tol ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar terutama dari sisi perekonomian dan juga dari sisi pemberdayaan masyarakat sekitar seperti itu. Terima kasih kepada Kementerian PUPR, Direkturat Jenderal Perhubungan Darat dari Korlantas, dari Balai, dari Pemda dan Pemkros terkait selama pembangunan jalan tol ini sehingga pada hari ini telah dilaksanakan uji layak fungsi yang nantinya dapat dioperasikan dengan lancar. Harapan kami supaya jalan tol ini segera dioperasikan dan bermanfaat bagi masyarakat di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Batubara dan Asan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax